Ambulans yang sedang beroperasi di jalur dalam tol mendekati jarak yang semakin dekat dengan mobil SUV hitam di depannya. Tetapi, pengemudi SUV tersebut tampak tidak menyadari dan tidak memberikan jalan. Jalur tengah di sebelahnya juga tengah dipenuhi oleh kendaraan, sehingga tidak ada yang memperlambat atau mempercepat laju untuk memberikan jalan. Situasi ini membuat pengemudi lain di sekitar merasa tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Aparat kepolisian mengatakan ketika sirine dan lampu ambulans dinyalakan berarti sedang ada tugas darurat. Untungnya bayi prematur yang tengah dibawa oleh ambulans tersebut tidak mengalami keterlambatan dalam perawatan akibat penghalangan oleh SUV tersebut. Dinas Pemadam Kebakaran kembali menekankan bahwa ketika berada di jalan tol dan melihat ambulans, terutama kendaraan di jalur dalam, maka harus segera memberi jalan kepada ambulans. Ambulans tidak boleh dibiarkan melaju di bahu jalan, karena bahu jalan biasanya miring dan banyak kerikil, yang membuat perjalanan ambulans menjadi tidak stabil dan dapat mempengaruhi pengoperasian peralatan medis di dalamnya.